Halo teman-teman semua, ya udah disini oke teman-teman Ragnarok versi Idol yang gue bilang ini adalah game yang cukup menarik buat dimainkan teman-teman Ya sebenernya gue sama semua series Ragnarok sih gue biasanya mainin sih teman-teman ya Barang 2 bulan, 3 bulan masih gue mainin Tapi kalau buat yang versi ini, yaitu yang versi Idol Biasanya kalau ngeliat-liat dari kemarin-kemarin gue bikin konten tentang game-game Idol Dan ternyata game-game Idol itu lumayan nagih teman-teman Dan juga gue selipin sama live streaming buat game-game lain biar gak bosan ya kan Nah kalau buat game Idol sendiri, ini adalah game-game santai bisa dibilang Tapi temanya adalah Ragnarok Ini game bener-bener gue nantikan yang bakalan rilis kayaknya sih sekitar tanggal 22-26 Agustus Itu versi CBT nanti Agustus ya Terus official launch-nya yaitu tanggal 29 Agustus guys Tapi itu masih perkiraan ya dari informasi yang bisa dipercaya, yang gue dapatkan bukan dari App Store Nah ini gue bisa mainin tapi untuk versi Thailand Sebenernya gue sempat bahas buat yang video ini Tapi gak lebih eksklusif Nah ini gue bahas lebih eksklusif lagi Tapi sekarang juga gue kasih tau lagi Ada salah satu game Ragnarok yang hitungannya kita bisa mainin hanya mabar Kalau teman-teman tau game Genshin Impact, Woodering Wave, atau Palworld Buat yang versi AAA-nya Buat yang versi grafik bagusnya Ya kira-kira mirip seperti itu Tapi ini buat versi Ragnarok yang lebih burit lagi teman-teman Soalnya dia minta requirement-nya ya gak tinggi-tingg banget kayak mereka-mereka lah teman-teman Tapi gue gak tau itu bakal bisa dimainin di Playstore atau di mobile atau enggak teman-teman Oke let's go sekarang kita buat review Ragnarok Idol Adventure Gue udah pernah review buat game ini Tapi waktu itu gue cuma mainin sebentar doang guys Sejam 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 lah ya Sejam kalau gak salah Dan sekarang let's go Ini ada loading-loading tadi ya Ada apa namanya Nge-patch sedikit guys Nah ini gue udah masuk ke dalam world Ini gue bikin landscape Aslinya dia mainnya vertical teman-teman Gue bikin jadi horizontal Gue pake program APK ketiga Kalau bisa jangan diikutin sih Gue takutnya ntar ke band aja Soalnya ini termasuk dalam third party guys Oke ini menu UI-nya Kalian bisa lihat Dan gue bilang ini dari BGM-nya Dari karakter-karakternya Nganenin sih ya Nganenin, nganenin, nganenin Let's go kita coba lihat-lihat Gue banyak belum Ini banyak belum paham lah ya Dan ini bahasanya masih bahasa Thailand Yang dimana gue gak paham Buat arti-artinya Tapi ya oke lah Kenapa dia tulisnya di Thailand ya Gue tadinya sempet ketuker Antara Ragnarok Rebirth Sama Ragnarok versi ini teman-teman Ini home ya Oke ini Frontera Oke begini Gue ntar buat yang versi Bahasan keseluruhannya Nanti pas udah official release aja ya teman-teman ya Kita bahas-bahas Buat lebih lanjutnya tentang game ini Terus habis itu ini buat shop Package-package yang gratisan gak ada Nah ini ya gratisan ya Ini gratisan kan Nah iya bener gratisan Nah yang tulisannya WS ini gratisan ternyata ya WS artinya apa anda WS Oke dan yang ini ada yang Ini kayak game-game Nightmarble ya Dia selalu ada ini aneh Ada eventnya Kita klik-klik dulu nih Pokoknya eventnya kayak gitu Gue baru login satu hari yang pertama Dan ini hari kedua teman-teman Oh itu maksudnya telat-telat ini Telat-telat login Telat login Oke ini baru event hari kedua berarti ya Sip Oh dapet equipment Nice Ini Oca Ada Oh bukan kok Oca Kayaknya OBB itu Nah ini karakter ya Nah ini menu-menu battle-nya Kalau gak salah kita harus ngelawan boss juga deh Nah ini kita harus ngelawan boss juga Disini ada stage-stage ya teman-teman Ini ada waktunya 36 jadi waktunya 40 detik-an ya Nah ini adalah monster-monster yang kita hajar Ada anak buah Ada ada bossnya Dan ini darahnya dia Nah ini darah kita juga ada nih teman-teman Gue bisa mekanikin Gak bisa ya Gak bisa dimekanikin ya teman-teman ya Ini bener-bener murni auto Ini ada novice Ada suana Suana swordman kalau gak salah Basah Thailand ya biasa Ini buat swordman gue Yang ini buat novice Novice ini jadi magi anjir Kok ini darahnya setengah sih Waduh waktunya habis guys Tujuh Tamat Tamat Lima Empat Eish mantap Bedanya tipis banget Sebentar gue belum growt-grot karakter gue teman-teman Nah terus ada story-nya juga Jadi memang kalau buat game santai Ya masuk sih Dan build-build karakternya juga ada sebelah sini Tuh gue Gue seneng sama grafiknya Seriusan Gue seneng sama grafiknya Ini ada balon pas Sip kita pencet-pencet dulu bentar Ini apa nih Eh Oh top up Oh top up Ini pake nyanbe Apa sih namanya itu Ya pokoknya gitu lah Oke Gue pencet-pencet Gak ada yang bisa dipencet-pencet Anjir Yaudah wes Kita Keluar-keluar dan masuk ke menu karakter nih teman-teman Nah ini ada kayak begini Pokoknya tampilan UI-nya Ini ada tampilan Apa ini Masuk-masuk Oh tembak lah Eh enggak Dijual dong anjir Oh ada ganti gear Maksudnya Ini gue ada manti Apa namanya Veloc plate Veloc plate Oke Ini tier Ada tiernya juga ya Dari ecumen Ada tier-tiernya Ini tier 2 Tapi ada Dari tier-tiernya berapa Terus ada Grade-nya juga Grade-nya itu ada yang warnanya hijau Ini ada warna biru Ini ada ungu Nah apakah Ada yang lain-lainnya Dan ini kayaknya ada set deh Tuh ini kayaknya ada set deh Equip set Level 8 Nanti taruh Lo bakal dapetin bonus atribut Kalau 2 set lo pake Atributnya nambah HP Kali ini ada tulisan HP Kalau 4 dapet apa Jadi Tiap-tiap karakter Lo bisa set Permasing-masing gitu Teman-teman Dan itu Emang Ragnarok banget Tapi versi idle Menurut gue seru sih Menurut gue seru Ini gini ya Gini ya Oh ini diganti Oh ini ada tambahan SP plus 4 Ini plus 8 Ini plus 4 Kita bisa pake yang ini Nah tinggal ganti-ganti doang ya Oke 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 Ini ada weapon Ini ada gear Oh ini maksudnya gimana? Oh auto equip Oh auto equip Dan ini ada skill kemungkinan Kemudian Ada fireball Frost diver Wah gila Lengkap juga ya Lengkap juga ya Oke Kalau misalnya gue up yang ini bisa Oh oke bisa guys Nah kalau yang ini Equiped skillnya ada ya Ini 1, 2 Oh ada banyak pilihan Equip yang bisa kita pasang teman-teman Nih Ini lo bakalan bisa masuk Kalau udah Ada 4 kan Ada 4 skill disini Tapi disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 Berarti Custom-customnya kita bisa masukin Yang gak semuanya kepasang Dan ini kayaknya bisa di ini deh Eh gak bisa ya Gak bisa ya Gak tau deh gimana cara ya Kalau feeling gue sih Ini ntar bakalan bisa kita setup sendiri Lo butuhnya skill-skill apaan aja Buat karakter ini Kayak gitu loh teman-teman Nah oke Ini begini Eh ini apa lagi Ini skill ya Skill oke Dan berikutnya adalah Si swordsman gue guys Nah ini ada Ada skillnya juga Ada magnum brick Ada endure Kita naikin levelnya dulu Nice Magnum bricknya Ini cuma magnum brick doang anjir Nice Levelnya gak bisa dinaikin apa nih Ini Level 70 Oke Waduh gue gak tau deh Kita coba ini aja Buat growth karakternya Gue gak tau deh Masih belum paham gue Buat yang ini Nah kalau pas lagi lawan boss Yaudah kita langsung ini ya Langsung-langsung diem doang Udah Gak ngapa-ngapain Ini ada offline mode Eh offline mode Ini naboknya ada miss-missnya gak ya Magnum brick Endure ada juga Kok dia gak ngelola Oh Power attack Kalau gak salah tadi gue pasang firebolt Sama frost diver deh Ini apa Wah ada DOT juga guys Ada DOT juga Ada DOT juga Gue belum ada naikin apa-apa Cuma dari equipment doang ya Enggak Enggak cuma sih Tapi ya gue udah naikin gear equipment Dan status-status Masih belum gue naikin nih Apakah disini ada status Karena Ragnarok kan terkenal Dengan kalau kita naikin-naikin status kan By the way ini gue kayak Versi impression gitu ya Oh oke Ada pindah tempat Nice Nice Tadi masih di prontera field Dan sekarang kemana nih Devi Rucci Berarti di Aldebaran field ya Lah ini mah morok Nih dia tempatnya nih Satu Dua Tiga Empat Oh iya Oke Sip ada story-nya dikit-dikit Lumayan Oke Ada mo Seru 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 Lama banget tapi Oke nice Lawan Ork Ada story-nya juga Nah ini masih lawan monster-monster biasa ya Gue bisa langsung hajar boss disini Kalau kayak gini Nggak ada menu buat darahnya Atau kita tuh disini Nggak mungkin mati Keluisannya sih begitu ya Kayaknya ya Nggak ada tampilan apa-apa Dia Selama lo tembus stage Lo bakalan tetap bisa jalan Ini apa Oh ini statusnya nih Nah ini statusnya nih Lo swordman mau naikin apa dulu nih Oh iya Tapi gimana cara naikinnya Auto itu ya Itu auto ya Ini apa nih Oh berubah job Nice Terus abis itu ini kostumnya Oh iya kostum-kostum juga seru ya Dan ini adalah Nggak tau apaan Pokoknya kayak begitu ya Ini ada skill Skillnya kayaknya bisa dinaikin semua sih Ada endure Side slash Endure level 5 Side slash juga ada Apakah ntar ini kita bakalan Ada 3 skillnya ya Jadi Buat ngebuka-ngebukanya Oh sebentar Ini kalau kayak begini Gue coba naronya Ini apa nih Endure Gue taro di Aduh nggak bisa di ini kah Oh gini caranya IC Gini ya Nah kita gini ya Gue nggak tau nih Apa nih efeknya nih Dan yang ini udah pasti damage kan Bahwa Ya skillnya ungu Gue pasang aja dulu deh Oh ini dia nih 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 Next butuh nggak sih Ini ada hit nih 4 ED Atau fit 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 Nah salah-salahan dulu aja Asal-salahan dulu aja Oke Udah naik Dan berikutnya yang magi gue Yang magi gue Oh startnya udah langsung auto ya Siap 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 Dia udah langsung auto Langsung dipasangin semua temen-temen Ada casting-castingnya Jadi Jangan Apa nih hati-hati Buset level 10 Masih bisa nambah lagi Ini ngaruhnya ke skill Doang ya Nice 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 Skill udah Ini udah Yang ini buat apa Oh ini Advanced Job Ada wizard Ada sage Wah gila loh Keren loh Ini buat rekrut Berikutnya lagi Gue kayak gimana caranya ya Nih ada berikutnya nih Nih ada nih Dan nggak tau deh Bakalan ada monster atau nggak Ini kan job-job semua kan Ini temen-temen ya Ini ada box-box Dan Kalau setiap postage Kita ngapa-ngapain aja Grow up karakternya Selain naik level Apaan aja Gue masih belum paham juga temen-temen Dan oke Kita langsung hajar bossnya dulu Ini ada efek kan nih Ada elemen kan nih Lawan ghost ring kan Berbahaya kan Wih Gila sakit banget loh Oh iya bener Up powernya dari skill itu ya Tuh jauh banget Gila Jauh banget Jauh banget Naikin skill berarti Naikin skill guys Bagaimana komposisi Yang lo butuhkan aja emang Dan ini nggak ada auto Buat ngehajar monsternya ya Jadi kita mainin ini Aku domainin dulu Ini apa nih Oh ini damage Ini damage meter Sorry sorry Ini bukan darah Ini damage meter temen-temen Tuh Mage selalu jadi top DPS Yoe Dan ini shortman gue Emang harusnya buat jadi TB-an ya temen-temen ya Ini emang hierarkirnya Adalah Buat mage gue DPS Sedangkan buat shortman gue Adalah TB-an Berarti ntar Bakal butuh Tear Tear Oke ini kayak begini Oh oke Ada gear tambahan Nice Auto-equip Auto-equip Bisa Atau lo mau pake set Bisa Kalau bisa sih Ntar setting-settingnya Pake set equipmentnya Temen-temen Biar Karakter lo lebih bagus lagi Lo butuhnya apa-apaan aja Ntar Mau jadi shortman full DPS kah Atau jadi full TB-an kah Jadi grow up karakternya Kayak gitu ya Dan disini Untuk kayak Trade Influence Kayak Relic Kayak gitu-gitu Masih belum kelihatan ya Relic itu Relic itu masuk ke equipment lah ya Bener-bener Ragnarok banget lah Tapi yang versi Adel Adventure Yes bener Oke sih ini Kalo menurut gua Oke Kayaknya kepanjangan Kalo buat bahas Satu game ini doang Dan gua rasa Ini game bagus Buat kita tunggu temen-temen Tanggal 29 Agustus ya Mungkin masih agak lama Jadi ya enjoy dulu Buat game-game yang lainnya Sebelumnya Ada Grand Saga Yang lagi gua mainin temen-temen Oke next berikutnya lagi Yaitu adalah game terbaru Yang dimana Gua gak tau ntar Bakalan kelas pampung atau enggak Dan inilah dia Game Ragnarok terbaru Yang dimana ini Masuknya genre survival Temen-temen Ragnarok survival Agak aneh sih Yaitu adalah Ragnarok Age of Heroes Jadi let's go Kita lihat Buat preview gamenya dulu Dan ini gua liat Versi Steam Ini novice ya Wuh Ngebult-ngebult Ngebult-ngebult Bangunan-bangunan gini ya Ini kalo gua baca Dari deskripsinya Jadi game ini adalah Survival Sandbox Yang dimana Lu bisa ngapain Tapi genre Ragnarok guys Lu bisa mancul Lu bisa mancing Bisa Bisa ngapain aja sih Pokoknya ya Pokoknya game-game sandbox Gitu yang survival Kira-kira mirip Kayak Ya miripnya apa ya Kayak Paloworld sih Ini lebih tepatnya Ke Paloworld ya Temen-temen ya Jadi Di world ini Cuma ada lu doang Lu bebas buat leveling Farming Hajar-hajar monster di dungeon Atau koleksi pet mungkin Dan banget sama Bangun-bangun rumah sih Temen-temen Dan disini Lu bisa barengan Sama orang lain Oh ini kalo diliat tuh Lihat ya Itu jadi Ada Apa namanya Kayak ada badai gitu Dan lu harus survive Buat Ngejalanin hidup Di world ini guys Oh ini sih Dan ini Lu Bukan multiplayer online ya Atau bukan mass multiplayer Jadi cuma Mainnya itu Up sampai 20 karakter Sampai 20 player Yang masuk ke dalam world lu Nah Orang-orang itu Ntar bakalan nge-save ID-nya Di ID Di tempat lo Dan Yaudah Lu tinggal main bareng-bareng Emang ini buat Game mabar Lokal aja sih Kayak main LAN game gitu Temen-temen Tapi versi Ragnarok Ya kalo funnya sih Bisa diliat Ini kayaknya kita emang Kayak bantai-bantai Atau explore dunia-dunia Ragnarok sih Kayak Tadi tuh ada ngelawan Okiro Dan ini kayaknya Mumi deh Ini kayak Mumi deh Lumayan seru sih Lumayan seru Tuh liat itu Karter-karternya Ada roll-rollnya juga ya Ini karternya Novice Tapi udah bawa Great sword Kayak swordman gitu Oh ini di ini ya Piramid ya Ini piramid Piramid Video demonya Gambarnya memang Masih burik sih Dan UI-nya nih ada Kayak begini doang temen-temen Bahkan ini makan sosis Ada darah Dan ini ada energi Gak ada mana ya Oh ini apa nih Air nih Water Oh ini buat indikator Dari survivability dulu Ini siapa nih Dead Knight Bukan Oh abis malik Knightnya tuh Enggak ada kudanya Abis malinya Enggak ada kudanya Anjir Tapi ada mekaniknya juga lah Maksudnya Ya ini game survive Ya gue gak tau Ntar ini bakalan game Berbayar atau enggak Wah ada meritnya juga Anjir Niat banget Kenapa gak dibikin online dah Mungkin enggak ada susah ya Tapi grafiknya Kalau dilihat Kayak bukan game-game grafik Yang sekarang-sekarang ini ya Gue lebih ngeliat Kayak Ragnarok 2 Pada jaman dulu loh Tahun-tahun 2000 Berapa? Tahun-tahun 2009 2010 lah ya teman-tahun 2011 Kayak gitu Nah ini dia teman-teman Bayar gak sih di game? Bayar gak sih di game? Entahlah ya Kalau bayar-bayar atau enggak Coming soon Kayaknya bayar deh Kayaknya game bayar deh Tapi ya versinya adalah Ragnarok Yes Seperti itulah Game-nya nanti Tapi ya gue gak tau nih Buat rilisnya kapan Si Ragnarok 8 of Hero ini Kayaknya sampe sini aja Buat review 2 game Ragnarok Yang baru aja gue bahas Teman-teman Yang kayaknya Bakalan gue coba-cobain Tapi kalau buat yang main lama Udah pasti yang Ragnarok Idol ini Kayaknya gue bakalan Nyobain main lama deh teman-teman Mengingat ini game Adalah genre Ragnarok Dan nostalgi-nostalgi aja sih Buat main game-game Pada zaman dulu Tapi versi culunnya Gak tau ntar konten-konten Collapse-nya Atau konten-konten Coop bareng sama player lain Apaan aja disini Tapi ya Selama gue mainin game Idol Rata-rata Kita Gue grow up Karakter aja Itu udah menyenangkan Teman-teman Udah menyenangkan Udah menyenangkan Faktor-faktornya Tadi udah gue bahas Buat apaan aja Memperkarakter lu Dan harusnya sih Bakalan lebih berkembang lagi Atau banyak lagi fitur-fitur Kalau kita mainin lebih lama Buat game ini teman-teman Oke sampai sini buat kontennya Terima kasih udah nonton videonya Terima kasih udah kasih like juga Sari kritik taruh komentar di bawah Terima kasih sekali lagi Sampai jumpa yang next konten berikutnya Bye-bye